RONALDO DE ASIS MORIRA Cekan maut, umpan-umpan brilian, gol indah yang tak terbayangkan hingga senyuman lebar ketika ditekal pemain lawan, adalah warna tersendiri yang mungkin sulit diulangi dalam tempo satu atau bahkan dua dekade mendatang oleh pesepak bola lain. Penggemar Paris Saint Germain, PSG, Barcelona, dan AC Milan, tiga kesebelasan Eropa yang pernah dibelah Ronaldinho tau pasti bagaimana kemampuan sosok yang satu ini. Decak kagum dan impresi fantastis jadi sesuatu yang lazim dirasakan setiap pekan. Pun begitu dengan mereka yang mengemari tim nasional berhasil sebab aksi-aksi Ronaldinho selama berkostum kuning biru milik seleca onyaris tanpa celah sehingga tim nas berhasil sukses diantarnya mencaplok sejumlah titel juara. Salah satu yang sulit dilupakan adalah sepakan bebas Ronaldinho yang menjadikan keeper berpengalaman seperti David Simon Buck pemain amatir yang tak tahu bagaimana care menjaga gawangnya dengan benar ketika berhasil bertemu Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2002. Maka di saat Roberto de Asis Moreira yang merupakan kakak sekaligus agen Ronaldinho mengutarakan bahwa seng adik memutuskan pensiun dari lapangan hijau kemarin, 17.1, Sontak ada sesuatu yang bergemuruh di dalam dada penikmat sepak bola, utamanya mereka yang tahu momen-momen di mana Ronaldinho menyihir seisi dunia. Sejumlah media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram pun riuh oleh ucapan terima kasih. Ribuan foto dan video mengenai kehebatan Ronaldinho saat masih aktif bermain juga lalu lalang tanpa henti. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ia miliki, care Ronaldinho menghibur pencinta sepak bola dunia jelas tak ada bandingannya. Namun bicara tentang hiburan dan Ronaldinho, ada sedikit keajaiban yang muncul di Indonesia. Sesuatu yang barangkali tak pernah disangka-sangka sebelumnya. Ya, dari ratusan juta penduduk negeri ini, terselip satu orang yang memiliki penampilan fisik nyaris serupa dengan sosok kelahiran Porto Alegre, 37 tahun silam tersebut. Berasal dari Jawa Barat, figur yang memiliki kemiripan dengan Ronaldinho itu bernama Sodikin. Namanya mulai naik daun sebagai Ronaldinho KW di pertengahan tahun 2000-an silam. Dengan raut wajah, rambut gondrong, perawakan tubuh sedikit lebih kurus dan pendek, Sodikin benar-benar membuat sensasi tersendiri bagi khalayak pencinta sepak bola. Terlebih, seusai namanya makin dikenal publik, Sodikin pun memberanikan diri untuk mengubah nama bekenya menjadi Ronaldinho, kombinasi dari Ronaldinho dan Sodikin, Tauco. Memiliki wajah mirip Ronaldinho benar-benar memberi berkah luar biasa untuknya. Selain jadi sosok yang populer, rejeki Ronaldinho pun semakin melimpah. Walau begitu, Ronaldinho tetap menunjukkan sikap yang low profile begitu namanya menjulang dan diketahui banyak orang. Penggemar berat Persib Bandung dan Aceh Milan ini bahkan seringkali diundang untuk mengisi acara-acara tertentu yang berkaitan dengan sepak bola, bukan untuk mempertentokkan skill mengolah si kulit bundar, melainkan sebagai salah satu penghibur. Mantan B.O. legendarisi Rossoneri, Franco Barsi, bahkan tertegur dan hanya bisa mengucapkan kata wow sambil tertawa saat bertemu dengan Ronaldinho Medio 2010 yang lalu. Ada keterkejutan serta ketakjuban yang terpancar dari wajah Barsi. Kapten tim nasional Italia saat memenangi Piala Dunia 2006 lalu, Fabio Cannavaro, juga tersihir dengan kemiripan wajah Ronaldinho. Dalam dua kesempatannya berkunjung ke Indonesia serta berjumpa Ronaldinho, Cannavaro tak henti-hentinya tertawa penuh kekaguman dan keterkejutan. Bahkan di sebuah ajang yang diberi tajuk Star Bowl 2012, Cannavaro memperkenalkan sosok Ronaldinho kepada rekan-rekannya EKS pemain sepak bola kelas dunia seperti Edgar Davids, Denilson, Marco Matarazzi, dan Robert Pires. Ekspresi keempat nama tersebut begitu melihat sendiri tentang sosok Ronaldinho pun begitu jenaka, seolah-olah tak percaya bahwa Ronaldinho benar-benar punya kembaran di Indonesia. Sebagai penggemar fanatik sepak bola, Ronaldinho juga sama seperti layaknya supporter yang lain. Dirinya gemar datang ke stadion untuk menyaksikan klub kesayangannya, Persib Bandun, berlaga. Setiap tim nasional Indonesia bertanding, seperti di Piala EFF 2016 kemarin, Ronaldinho pun senantiasa menyempatkan diri untuk hadir di stadion guna memberi dukungan kepada timnas Garuda. Pemain timnas Thailand, Charlie Chapuis, bahkan sempat mengunggah fotonya saat bertemu dengan Ronaldikin. Tak sampai di situ karena Chapuis akhirnya kembali berjumpa sekaligus bekerja sama dengan Ronaldikin dalam sebuah iklan dari salah satu kanal olahraga ternama dunia, BN Sports Edition Thailand. Meski tak memiliki hubungan darah, namun Ronaldinho dan Ronaldikin justru sanggup menghadirkan kegembiraan bagi para penikmat sepak bola, yakni sebuah hiburan tak terperi yang mereka suguhkan lewat caranya masing-masing. Terima kasih telah menonton!